Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 31. Setelah jabatan Pangcu jatuh ke dalam tangan OE Ye Yong, kemudian diserahkan kepada Lu Ye Oe Kiak, kemudian kedudukan Pangcu dipegang oleh Ye Lu Chi, entah telah berapa banyak peristiwa hebat yang melanda perkumpulan pengemis tersebut. Waktu jabatan Pangcu berada di tangan Ang Cipkong, seluruh rimba perselatan beranggapan Kepang merupakan satu-satunya perkumpulan pengemis yang bisa menjegoi dan memiliki anggota yang sangat banyak dan besar. Dengan demikian, walaupun bagaimana liahainya seseorang, miscaya tidak akan berani untuk bentrok dengan Kepang. Setelah jatuh ke dalam tampan OE Ye Yong jabatan Pangcu itu, maka Kepang tetap dengan jaman keemasannya. Hanya saja setelah jabatan Pangcu itu diserahkan kepada Lu Ye Oe Kiak, Kepang mulai mengalami kemunduran dan tidak kecil. Hal itu disebabkan Kepandayan Lu Ye Oe Kiak walaupun cukup tinggi, Tohya masih berada di bawah Kepandayan Oe Ye Yong maupun Ang Cipkong. Terlebih lagi setelah jabatan Pangcu itu jatuh di tangan Ye Lu Chi, yang Kepandayannya sangat tinggi, Kepang tetap tidak tertolong, merosot terus. Jika ingin dibanding-bandingkan, walaupun Kepandayan Ye Lu Chi sangat tinggi, karena dia murid tunggalnya Ciu Peketong. Namun tetap saja Kepandayan Pangcu yang berusia masih sangat muda itu masih berada jauh di bawah tingkat Kepandayan Oe Ye Yong maupun Lu Ye Oe Kiak, belum lagi jika dibandingkan dengan Kepandayan Ang Cipkong yang sempurna itu. Dengan demikian, perlahan-lahan Kepang telah meluncur ke dalam kemerosotan yang tidak kecil. Banyak juga anggota-anggotanya yang memiliki kepandayan tinggi memisahkan diri dan hidup mengasingkan diri, sebagian lagi hidup dengan mendirikan lain perkumpulan pula. Dan gangguan yang ditimbulkan oleh Kan Tiang Lo, Feng Tiang Lo, dan Nyeo Tiang Lo yang telah diturunkan tingkat kedudukannya, yang semula sama tingginya dengan Lu Ye Oe Kiak, lalu terpecah dari jabatan Tiang Lo dan menjadi murid dengan pangkat delapan karung. Karena tidak puas oleh keputusan Oe Ye Yong yang memecah mereka dari jabatan Tiang Lo, ketiga bekas Tiang Lo tersebut banyak sekali menimbulkan kerusuhan dan kesulitan buat Kepang. Mereka bagaikan musuh dalam selimut yang selalu merong-gerong kewibawaan Kepang. Ketiga orang bekas Tiang Lo tersebut memang mengandung maksud dan hasrat ingin menjadi pangcu dari perkumpulan pengemis tersebut untuk mengetahui lebih. Jelas perihal peristiwa diturunkannya pangkat Nyeo Tiang Lo, Feng Tiang Lo, dan Kan Tiang Lo oleh Oe Ye Yong. Bacalah kisah Asmara Raja Wali, semuanya dituturkan dengan jelas. Justru sekarang Yeh Lu Chi bermaksud untuk menghimpun suatu pertemuan besar di kalangan Kepang. Karena di saat kebetulan adanya Yoko dan Jago-Jago luar biasa lainnya, seperti Ciu Pek Tong dan lainnya, Yeh Lu Chi bermaksud untuk memperbaiki keadaan Kepang yang telah merosot kewibawaannya itu. Dengan demikian, jika saja perhimpunannya dan rapat besar yang akan diselenggarakan pada malaman Capgo di bulan mendatang di Hau Uciu, maka Kepang dapat diatur lebih baik dan untuk mengangkat nama Kepang pula. Persoalan tersebutlah yang telah dibicarakan oleh Go Chin Talu dan Leng Kilumi. Karena kedua orang kepercayaan Kok Su Negara itu bermaksud untuk menghancurkan Kepang. Terlebih lagi memang mereka telah membuka kontak dengan N.I.O. Tiang Lo, Feng Tiang Lo dan Kang Tiang Lo. Ketiga orang tokoh Kepang yang tidak bermaksud baik buat partainya itu dan bekerja sama dengan Go Chin Talu maupun Leng Kilumi, agar pihak kerajaan Buan mau turun tangan membantu mereka membinasakan I.I.H. Lu Chi dan pengikut-pengikut setianya, agar salah seorang di antara mereka bertiga dapat menjadi Pang Cu Kepang. Janji yang mereka berikan, jika Kepang terjatuh ke dalam tangan mereka, maka Kepang akan bersetia pada kerajaan Buan dan bekerja untuk kerajaan Buan. Hanya saja yang membuat Feng Tiang Lo, Kan Tiang Lo dan N.I.O. Tiang Lo Juri, justru di dalam rapat besar Kepang itu akan hadir jago-jago luar biasa seperti Yoko, Tiu Pek, Tong, Swat Tochu dan yang lainnya. Dengan meminta bantuan pada Go Chin Talu maupun Leng Kilumi mereka memiliki tulang punggung tidak lemah, sebab mereka yakin, jika memang kerajaan Buan bersedia turun tangan ikut campur dalam urusan ini, jelas pihak kerajaan bisa mengutus banyak sekali jago-jago istana yang umumnya memiliki kepandayan tinggi untuk membantu mereka. Itulah pula sebabnya Feng Tiang Lo, Kan Tiang Lo dan N.I.O. Tiang Lo terbangun semangatnya. Mereka bekerja di dalam dan akan menyambut Go Chin Talu maupun Leng Kilumi bersama orang-orangnya, untuk mengacaukan rapat besar Kepang itu, sampai kelak mereka akan berhasil muncul sebagai pemimpin-pemimpin Kepang. Jika terjadi hal seperti itu, jelas Kepang yang ada telah berubah wajah dan pendiriannya. Jika sebelumnya Kepang paling membenci Buan Tiu, kerajaan Mongolia yang menjajah negeri mereka, justru jika dipegang oleh Feng Tiang Lo, Kan dan N.I.O. Tiang Lo, Kepang malah merupakan pengikut setia buat kerajaan Buan. Di saat Go Chin Talu dan Leng Kilumi tengah berunding dengan cermat sekali membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika mereka telah berada di H.O. Uciu dalam mengacaukan rapat besar Kepang. Justru di dalam ketenangan malam terdengar suara jeritan menyayatkan hati. Suara jeritan yang memecahkan kesunyian malam itu merobek-robek ketenangan tempat tersebut, mengejutkan Go Chin Talu dan Leng Kilumi, membuat kedua orang ini melompat dari tempat duduk mereka dengan gerakan ringan, menerobos keluar tanpa berjanji terlebih dulu. Tidak jauh dari pintu kamar tersebut tampak menggeletak sesosok tubuh, yang diam tidak bergerak. Rupanya telah menjadi mayat. Sedangkan terpisah belasan tombak, menggeletak sesosok tubuh lagi, yang juga telah menjadi mayat. Rupanya, kedua sosok tubuh itu tidak lain dari kedua orang pengurus gedung yang menyerupai istana kecil ini. Muka Go Chin Talu dan Leng Kilumi jadi berubah waktu mereka mengenali bahwa kedua sosok tubuh yang telah menjadi mayat itu tidak lain dari dua orang pengurus gedung tersebut. Bahwa Go Chin Talu telah mengeluarkan suara jeritan marah dan tubuhnya melompat ke atas genting, dan dia mengawasi sekitar tempat itu. Tidak tampak sesosok bayang ampun juga. Hanya kekelaman malam saja yang terlihat. Di samping itu, tampak juga rembulan mengambang di langit dengan sinarnya yang kemilau. Leng Kilumi juga telah menyusul sahabatnya, dia melompat ke atas genting. Waktu itu tampak berlari-lari dari belakang gedung beberapa sosok tubuh dengan gerakan yang cepat. Ternyata mereka adalah beberapa orang pengawal gedung tersebut yang mendengar suara jerit kematian dari kedua orang pengurus gedung, segera mereka mendatangi. Apakah kau melihat sesuatu? Laote tanda seru tanya Leng Kilumi kepada Go Chin Talu. Go Chin Talu menggeleng. Orang itu dapat bergerak cepat sekali, si pembunuh tentu telah melarikan diri menggumam Go Chin Talu. Lalu apa keperluannya dia membinasakan kedua orang pengurus gedung? Jika memang orang itu mengandung maksud tertentu jelasnya akan mencari kita Leng Kilumi mengemukakan pendapatnya dan dugaannya. Go Chin Talu mengangguk ya. Apakah memang pembunuh itu mencari sesuatu di gedung ini dan kebetulan kesemprok dengan kedua pengurus ini, dan dia membunuhnya Leng Kilumi menggeleng perlahan, dia masih tidak yakin. Waktu itu angin malam berhembus dingin sekali, kesunyian yang ada telah diisi oleh suara tertawa yang dingin sekali dari kejauhan, disusul kemudian dengan suara orang berkata mengejek, Hem, apakah kalian duga aku seorang pengecut? Setelah membunuh kedua orang kaki tanganmu, aku angkat kaki untuk menyimpan ekor Go Chin Talu dan Leng Kilumi tercekat hatinya, mereka merupakan dua orang pahlawan istana orang kepercayaan Tia Tsu Ho Atong, kok su negara itu. Sekarang mereka tidak berhasil mencari jejak si pembunuh, bahkan rupanya si pembunuh telah bisa melihat mereka dengan jelas dari tempat persembunyiannya. Waktu itu Go Chin Talu dan Leng Kilumi yakin bahwa si pembunuh belum pergi, malah Go Chin Talu dengan gusar telah berkata tawar, Jika memang tuan memiliki urusan denganku, keluarlah memperlihatkan diri. Mari kita bicara terdengar suara tertawa mengejek sebelum perkataan Go Chin Talu selesai diucapkan. Disusul kemudian perkataan yang tawar dari orang yang tengah bersembunyi itu, Hem, inilah merupakan penghargaan yang sangat tinggi sekali buatku. Hahaha, baru kali ini aku pernah mengalami dipanggil dengan sebutan cuan oleh seorang pahlawan istana kerajaan yang memiliki pangkat dan kekuasaan tidak kecil. Sungguh mengembirakan dan lucu, sungguh mengembirakan dan lucu lalu disusul dengan suara tertawa lagi tergelak-gelak. Kemudian tampak berkelebat sesosok tuhuh bayangan melompat dari balik genting. Gerakannya sangat ringan sekali, dan dia telah tiba di depan Go Chin Talu dan Leng Kilumi. Go Chin Talu dan Leng Kilumi memperhatikan orang yang baru muncul itu. Keadaannya agak luar biasa, pakaiannya penuh tambalan oleh kain-kain yang beraneka warna. Usianya telah lanjut sekali, mungkin lebih dari 60 tahun. Wajahnya kurus dan lancip, dengan senyum selalu mekar di wajahnya. Dengan segera Go Chin Talu dan Leng Kilumi dapat menduganya bahwa orang yang ada di hadapan mereka ini tidak lain dari seorang pengemis Kepang. Hem, kami tidak menyangka sedikitpun bahwa Kepang ternyata demikian kurang ajar, sehingga ada salah seorang anggotanya yang berani berkeliaran di istanaku berkata Go Chin Talu dengan gusar. Orang yang baru datang itu, yang memang seorang pengemis telah tertawa bergelak. Hem, datang berkeliaran dan bersikap kurang ajar di hadapan cuan-cuan pembesar mulia ini dia menggumam dengan suara mengejek, kemudian katanya lagi dengan suara yang tetap nyaring, Justru kedatanganku kemari ingin membunuh kalian Go Chin Talu dan Leng Kilumi memandang dengan sinar matu yang mengandung kemurkaan. Akan tetapi tadi mereka telah melihat betapa gerakan pengemis tua itu sangat ringan sekali menunjukkan ginkang pengemis tersebut tidak rendah. Dan juga melihat dari Ker dia berkata, tentunya memang pengemis ini memiliki kepandayan yang tinggi dan bisa diandalkan sehingga dia berani berkeliaran dan mengancam ingin membunuh Go Chin Talu dan Leng Kilumi berdua, walaupun dia hanya seorang diri. Karena itu, Go Chin Talu dan Leng Kilumi telah menahan diri. Go Chin Talu waktu itu telah merangkapkan kedua tangannya, dia mengambil sikap lunak sambil menindih kegusaran hatinya, katanya, sebagai tuan rumah, aku mengundang kau untuk bercakap-cakap dalam rumah, silahkan. Mari kita ke ruang tamu, mungkin kau memiliki urusan yang penting dengan kami tetapi pengemis tua itu tetap memperlihatkan sikap yang tidak sedap. Hem, kalian berdua tidak perlu bermain-main kepadaku. Karena sudah ku katakan, kedatanganku kemari ingin membunuh kalian berdua, yang tentunya adalah Go Chin Talu dan Leng Kilumi, dua orang memang tengah ku cari-cari, mendengar perkataan pengemis tua tersebut yang tampaknya tidak bisa diajak bicara dengan baik-baik, habislah kesabaran Go Chin Talu dan Leng Kilumi. Kata Go Chin Talu dengan murka, baiklah. Kau tentunya seorang anggota Kepang benar memotong pengemis tua tersebut sebelum Go Chin Talu sampai menghabisi perkataannya itu. Memang aku pengemis melarat adalah salah seorang anggota Kepang hem, kau berada di bawah perintah tiang lo yang mana tegur Go Chin Talu. Aku bebas dan tidak ada yang dapat perintahkan diriku selain hanya Pang Cung menyahuti pengemis tua itu dengan tegas. Dan tak perlu kau menggerta aku dengan segala macam sebutan tiang lo masih ada hubungan apa kau dengankan tiang lo, feng tiang lo dan nyeo tiang lo tegur Go Chin Talu lagi, Yang masih mengharapkan bahwa pengemis tua ini adalah salah seorang anak buah dari salah satu di antara ketiga tiang lo itu, sehingga Go Chin Talu ingin menindihnya dengan kekuasaan ketiga tiang lo itu. Akan tetapi orang tersebut bukannya menjadi gentar disebutnya nama ketiga tiang lo itu, malah pengemis tua itu mengeluarkan suara tertawa bergelak-gelak, lalu katanya, Aku sendiri justru seorang tiang lo. Jika memang aku memiliki bukti yang kuat, tentu ketiga tiang lo pengkhianat itu akan kuringkus untuk diserahkan pada Pang Cung agar dihukum yang setimpal mendengar perkataan pengemis tua itu seperti ini. Go Chin Talu dan Lengki Lumi segera menyadari bahwa kedatangan pengemis tua tersebut tentu ada sangkut paut dan hubungannya dengan pengkhianatan ketiga tiang lo keipang tersebut. Go Chin Talu cepat-cepat pura-pura tidak mengerti, tanyanya, selama ini hubungan antara kerajaan dengan keipang terjalin baik sekali, juga memang dalam keadaan seperti sekarang di mana negeri aman dan rakyat hidup dengan tenteram dan aman, tentunya keipang pun tidak akan mempersulit kerajaan, yang hanya akan mengundang bentrokan. Lalu apa maksud kedatanganmu kemari? Dan siapakah sebenarnya kau pengemis tua itu telah memain bola matanya mencilak beberapa kali, wajahnya memperlihatkan sikap mengejek, lalu katanya, Kalian berdua, walaupun bagaimana harus mampus di tanganku, hem, dengan demikian ada baiknya juga jika aku memberitahukan siapa adanya diriku, agar kalian berdua setelah menemui kematian di tanganku tidak menjadi penasaran. Kalian dengarlah baik-baik. Aku adalah Wiel Yang Tocu, Tiang Lo Kaipang Muka Gochintalu dan Lengki Lumi jadi berubah. Mereka berdua memang telah mendengar nama besar Wiel Yang Tocu, salah seorang Tiang Lo Kaipang yang memiliki kepandayan yang tinggi. Sebelum menjadi anggota Kaipang dan memperoleh kedudukan. Sebagai Tiang Lo, Wiel Yang Tocu sebenarnya majikan sebuah pulau yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali. Dialah seorang tokoh rimba perselatan yang tangguh sekali. Hanya saja disebabkan Wiel Yang Tocu memang sangat mengagumi akan kehebatan dan kegagahan Ang Chit Kong. Ketika pihak Kaipang mengundangnya untuk membantu memimpin Kaipang, dia tidak keberatan. Hanya disebabkan dia memang telah terbiasa memergunakan sebutan sebagai Wiel Yang Tocu, yaitu pemilik pulau yang namanya Wiel Yang dan juga orang-orang gagah di dalam rimba perselatan selain menyebutnya dengan sebutan Wiel Yang Tocu. Dengan sendirinya sampai sekarang walaupun telah memperoleh kedudukan sebagai salah seorang Tiang Lo Kaipang, namun Wiel Yang Tocu tetap memakai sebutan Wiel Yang Tocu. Banyak rekan-rekannya di Kaipang yang menganjurkannya agar Wiel Yang Tocu mengganti sebutan Tocu itu menjadi Tiang Lo, yaitu lengkapnya sebagai Wiel Yang Tiang Lo. Akan tetapi Wiel Yang Tocu keberatan dan tetap mempergunakan sebutan Tocu di belakang namanya. Memang jika bicara soal kepandayan dan ilmu dari Wiel Yang Tocu, hampir semua orang rimba perselatan sudah mengetahui dan menaruh rasa kagum dan hormat. Karena Wiel Yang Tocu merupakan seorang tokoh rimba perselatan yang memiliki kepandayan hebat dan juga ilmunya sangat aneh. Sehingga jarang sekali ada orang yang bisa menandinginya, dan sulit sekali orang berpikir untuk dapat merubuhkannya. Belum pernah seumurnya Wiel Yang Tocu dirubuhkan oleh lawannya, karena jika dia bertemu dengan seorang lawan yang benar-benar tangguh, tentu Wiel Yang Tocu akan memergunakan ilmunya yang aneh, membuat lawannya tidak bisa merubuhkannya walaupun memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Dengan demikian, walaupun Wiel Yang Tocu sendiri tidak bisa untuk merubuhkan lawannya, tetapi dengan ilmunya yang aneh itu dia dapat memanfaatkan kesempatan yang ada padanya untuk meloloskan diri. Sekarang Wiel Yang Tocu telah muncul di hadapan mereka, di mana Go Cinta Lu dan Lengki Lumi memang telah mendengarkan kehebatan tokoh Kepang yang seorang ini. Mereka pun jadi maklum dan mengerti mengapa kedua orang pengurus gedung Go Cinta Lu yang sesungguhnya memiliki kepandayan cukup tinggi karena memperoleh didikan Go Cinta Lu sendiri, dapat dibinasakan oleh si pengemis tua ini begitu mudah tanpa memberikan perlawanan dan tahu-tahu telah menggeletak menjadi mayat. Maka Go Cinta Lu dan Lengki Lumi berlaku jauh lebih hati-hati. Dengan muka yang tetap tenang tidak memperlihatkan perasaan kaget atau khawatir, Go Cinta Lu sengaja memperlihatkan senyum memandang rendah kepada si pengemis tua itu, katanya tertawa, apakah memang kau ingin mencari-cari persoalan denganku dan sengaja ingin mengacaukan dan menimbulkan keonaran, sehingga akhirnya bentrok dengan pihak kerajaan Wieli yang tocu tersenyum mengejek. Tidak perlu kau menjual nama kerajaan kalian. Hem, walaupun bagaimana penjajah tetap tidak kami hormati, dan akan kami usir ke negeri asal kalian. Sekarang justru aku ingin membinasakan kalian karena ada beberapa orang kepang yang telah kalian celakai. Di samping itu pula kalian berdua telah membujuk tiga orang anggota kami untuk berkhianat. Memang mereka bermaksud berkhianat, akan tetapi tanpa unuran tangan kalian jelas maksud buruk mereka tidak akan dilaksanakan. Maksud jahat kalian yang ingin menghancurkan kepang telah kami ketahui setelah berkata begitu Wieli yang tocu berulang kali memperdengarkan suara tertawa mengejek. Sedangkan Go Cintal waktu mendengar perkataan Wieli yang tocu, telah memandang dengan sepasang metle, terpentang lebar-lebar, katanya, Oh, jika demikian kalian dari kepang tentunya telah mengetahui hubungan kami dengan ketiga tiang lo kepang yang setia pada negara dan rakyat itu. Mereka bermaksud untuk bekerja sama dengan pihak kerajaan karena mereka tidak mau mencelakai rakyat dan mereka ingin hidup tenteram dan damai Tidak perlu kalian memutar balik kenyataan yang ada. Dengan adanya kalian di negeri kami sebagai penjajah, karenanya rakyat kami telah hidup sengsara dan menderita. Peperangan di masa lalu saja telah menyebabkan sebagian besar dari rakyat kami hidup sengsara dan menderita karena tindasan kalian. Karena itu, sebagai penjajah kalian tidak perlu bicara akan memperjuangkan kepentingan rakyat kami. HMMM, tidak ada penjajah yang akan berbuat baik pada negeri yang dijajah. Baiklah sekarang kalian bersiaplah untuk menerima kematian. Dan Go Chin talu mendadak tertawa bergelak-gelak keras sekali, sampai tubuhnya tergoncang, kemudian katanya dengan sikap meremahkan. HMMM, kau bicara dengan senaknya karena memang lidahmu itu tidak bertulang. HMMM, jika memang kami tidak datang ke negeri kalian untuk membebaskan rakyat kalian dari penderitaan karena raja kalian yang dungu itu, mana mungkin rakyat bisa hidup dengan tenang dan tenteram? Sekarang walaupun kami sebagai bangsa asing yang berkuasa di negeri kalian inilah disebabkan maksud baik kami untuk memulihkan ketenteraman dan keamanan di negeri kalian. Di samping itu memberikan kemakmuran kepada kalian. Seharusnya kalian berterima kasih kepada kami. Seperti apa yang telah diutarakan oleh ketiga orang tokoh Kepang kepada kami, mereka itu menyatakan terima kasih yang tidak terhingga kepada kami, karena dengan adanya kami, tentu rakyat negeri ini akan terpimpin dengan baik sekali muka Wial yang tocu berubah merah padam. Dia adalah salah seorang tiang lo dari Kepang. Memang beberapa saat yang lalu dia telah mendengar berita pengkhianatan Kang Tiang Lo, Feng Tiang Lo dan N.I.O. Tiang Lo. Ketiga yang pernah dipecat oleh Ho E.Y.O. dan diturunkan tingkatannya menjadi murid delapan karung. Ketiga orang itu bermaksud meminta bantuan kerajaan Buan ini untuk dapat menindas musuh-musuh mereka, merebut kekuasaan. Tertinggi di Kepang. Dengan begitu, mereka mengharapkan bantuan dari jago-jago kerajaan tersebut. Akan tetapi ketiga tiang lo itu rupanya tidak menyadarinya bahwa dengan meminta ikut campurnya pihak Buan Ciu, berarti mereka sama saja telah menyerahkan Kepang berada dalam telapak tangan kerajaan penjajahan tersebut. Walaupun kelak mereka bertiga diangkat sebagai pemimpin tertinggi Kepang, akan tetapi mereka akan dikendalikna dan hanya merupakan pemimpin boneka saja. Dengan mengeluarkan suara berkata, kalian tidak perlu berdebat bicara denganku. Mari kita coba-coba kepandayan kita tampak Kuih Liang Tocu telah menjejakan kakinya, tubuhnya dengan ringan telah mencelat, kedua tangannya telah digerakkan dan dia menyerang dengan beruntun kepada Go Chin Talu. Lengki Lumi yang sejak tadi berdiam diri saja, tiba-tiba telah mencelat maju sebelum Go Chin Talu mengelakan serangan Wilyang Tocu. Justru Lengki Lumi telah mendahuluinya, dia telah menangkis dengan kuat mewakili Go Chin Talu, yang waktu itu mundur beberapa langkah. Gerakan yang dilakukan oleh Lengki Lumi membuat Wilyang Tocu jadi gusar, karena dia memang tengah menyerang Go Chin Talu, sekarang menyalak Lengki Lumi, membuat dia marahnya semakin meluap. Dia mengempos semangat murninya, dia menyerang semakin hebat dan kuat, karena waktu kedua tangannya digerakkan serentak, di waktu itulah tenaga dan kedua. Telapak tangannya telah mengalir keluar dengan cepat dan dasyat menyambar ke arah Lengki Lumi. Tenaga luakangnya yang menyambar dari kedua tangan Wilyang Tocu bisa menghancurkan sebongkah batu yang besar dan kuat, maka sekarang disambut oleh Lengki Lumi dengan mempergunakan kekerasan juga. Terjadi bentrokan yang sangat kuat, membuat tubuh Lengki Lumi tergetar dan hatinya tercekat kaget, karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa pengemis tua ini memiliki tenaga dalam yang begitu hebat. Karenanya, begitu dia merasakan desakan tenaga dari lawannya yang luar biasa kuatnya. Lengki Lumi telah melompat miring ke samping kanannya, berbareng tampak kedua tangannya digerakkan pula dengan keru disilangkan. Tangan kanan akan mencengkeram tulang iga Wilyang Tocu, sedangkan tangan kirinya diulurkan untuk menotok beberapa jalan darah tubuh lawannya. Wilyang Tocu tidak jari oleh totokan dan cengkeraman karena dengan gerakan yang berani sekali dia bukannya mengelakkan diri dari serangan lawannya, malah telah mempergencar serangannya lagi, sehingga angin serangannya itu menyambar tambah kuat saja. Lengki Lumi tidak menyangka sama sekali bahwa pengemis tua ini dapat berlaku begitu sebat dan juga tenaga yang dipergunakannya dahsyat sekali. Walaupun kepandayan yang dimiliki Lengki Lumi memang merupakan kepandayan yang tidak lemah, kenyataannya tidak. Dapat dia menerima serangan yang kuat seperti itu dari lawannya dengan mempergunakan kekerasan. Karenanya waktu merasakan menerjangnya angin serangan dari kedua telapak tangan lawannya, cepat bukan main tampak Lengki Lumi telah menyingkir lagi. Lalu dengan dibarengi oleh suara bentakan yang sangat keras, dia pun telah menggerakkan sepasang tangannya, menyerang dengan dasyat. Serangan Lengki Lumi hanya berhasil membendung kekuatan tenaga serangan dari Wilyang Tocu, setelah itu tubuh Lengki Lumi mundur beberapa langkah lagi. Hampir saja dia terpelanting dari atas genting. Untuk itu cepat-cepat dia telah mengendalikan kuda-kuda kedua kakinya dan dia berhasil berdiri dan pula. Wilyang Tocu tidak menyerang lebih jauh, dia memandang dengan tatapan mati yang tajam sekali. Hem, kepandayan kalian tidak seberapa, aku telah menetapkan bahwa hari ini kalian harus mampus. Setelah berkata begitu Wilyang Tocu melirik kepada anak buah Gocintalu yang menimbulkan suara berisik di bawah genting karena mereka telah berkumpul di sana. Di saat itu Gocintalu tidak membuang-buang kesempatan yang ada. Di saat Wilyang Tocu tengah melirik ke bawah dan lengah, dia telah menjejakan kakinya. Tubuhnya telah melambung tinggi ke tengah udara, tangan kanannya menyambar akan menghantam batok kepala pengemis tua itu. Merasakan menyambarnya angin pukulan, Wilyang Tocu melirik, dia menghantam pula dengan tangan kanannya. Benturan tenaga yang terjadi tidak bisa diilakan. Waktu menyerang, Gocintalu begitu bernafsu, karenanya kini dia sudah tidak sempat menarik pulang tangannya pula, dan telah menyebabkan tenaga mereka saling bentrok kuat sekali, menimbulkan getaran dan tubuh Gocintalu terpental balik ke arah asalnya, kemudian meluncur jatuh di atas genting, sehingga dia menginjak hancur pecah beberapa genting. Untung saja Lengki Lumi yang sejak tadi berwas pada ketika melihat keadaan kawannya, telah menyambar Gocintalu. Dengan demitian Gocintalu tidak sampai ambruk amblas ke dalam hancuran genting itu, dia bisa melompat lagi berdiri di bagian lainnya. Wilyang Tocu memperdengarkan suara tertawanya yang nyaring. Di saat kedua orang itu belum lagi sempat untuk memperbaiki kedudukan mereka, dia telah melompat menyerang lagi. Serangan tangan kanannya menuju kepada Gocintalu, sedangkan tangan yang lainnya menghantam kepada Lengki Lumi. Gocintalu maupun Lengki Lumi telah mengetahui bahaya yang tengah mengancam mereka, karenanya keduanya pun mengempos semangat mereka untuk menghadapi serangan itu dengan kekerasan. Untuk mengelakkan diri dari hantaman Wilyang Tocu sudah tidak keburu lagi karenanya kini baik Lengki Lumi maupun Gocintalu telah menangkis serangan yang dilakukan oleh Wilyang Tocu. Gerakan yang dilakukan itu sangat kuat dan cepat maka tenaga mereka saling bentrok satu dengan yang lainnya. Kekuatan tenaga yang saling bentrok itu menimbulkan getaran yang dasyat dan telah menghancurkan beberapa genting. Tetapi Wilyang Tocu tidak menarik pulang tangannya, di mana sepasang tangan itu dengan kekuatan yang sangat dasyat sekali menindih tangan Lengki Lumi dan Gocintalu. Gocintalu maupun Lengki Lumi masing-masing tidak bisa menarik pulang tangan dan tenaganya mereka, disebabkan tenaga menindih dari lawannya tetap menggencet tangannya. Jika memang mereka memaksakan diri untuk menarik pulang tenaga dan tangan masing-masing, maka mereka akan menghadapi ancaman bahaya yang cukup besar. Di sana kekuatan tenaga dalam dari Wilyang Tocu akan menghantam terus kepada mereka, yang akan membuat dada mereka masing-masing hancur remuk dan terluka di dalam yang berat. Begitulah, mereka berkutatan mengadu kekuatan tenaga Luokang, dan mereka tidak bergeming dari tempat mereka berada. Sedangkan orang-orangnya Gocintalu yang berkumpul di bagian bawah dari bangunan tersebut telah mengeluarkan suara yang berisik. Tetapi mereka tidak ada yang berani melompat naik ke atas genting untuk membantui majikan mereka, karena mereka melihat lawan dari majikan mereka merupakan pengemis yang memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Sedangkan majikan mereka dan sahabatnya itu, Lengki Lumi, yang diketahui oleh mereka memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, dibuat tidak berdaya oleh pengemis tua tersebut. Jika saja mereka memaksakan diri untuk membantui majikan mereka, bukannya memberikan bantuan diharapkan oleh majikan, bahkan akan membuat mereka sama saja mengantarkan kematian masing-masing di tangan William Tochoo, waktu itu tampak William Tochoo telah mengempos semangatnya. Sepasang tangannya itu tampak tergetar karena dia telah mengerahkan tenaga dalam yang jauh lebih kuat lagi. Go Chin Talu dan Lengki Lumi menyadari jika memang mereka memaksakan diri untuk bertahan terus seperti itu tentu diri mereka sendiri yang akan rugi dan kena dicelakai oleh William Tochoo, karena mereka semakin terdesak dan akhirnya akan binasa di tangan si pengemis tua tersebut. Sedang mereka berkutatan memberikan perlawanan terhadap tenaga tindihan dari William Tochoo, keduanya telah memutar otak dengan keras untuk mencari daya dan jalan guna meloloskan diri dari tangan William Tochoo. Waktu itu, ada salah seorang pahlawan Go Chin Talu yang menyaksikan William Tochoo tengah berada dalam keadaan terkepung oleh tenaga Go Chin Talu dan Lengki Lumi. Tampak jelas William Tochoo tidak bisa menarik pulang kedua tangannya dan berada dalam keadaan berdiri tegak tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Pahlawan Go Chin Talu ini yang melihat keadaan William Tochoo seperti itu ingin memanfaatkan kesempatan tersebut, karena dia telah diam-diam telah melompat ke atas genting. Lalu mengayunkan goloknya membacok dari belakang si pengemis tua tertebut. William Tochoo menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tengah dibokong oleh lawan tersebut. Akan tetapi pengemis tua ini berdiam diri saja di tempatnya, sama sekali tidak merubah posisi dirinya, dia telah menindih terus Go Chin Talu dan Lengki Lumi dengan tenaga dalamnya. Karenanya, ketika golok menyambar dekat sekali di punggungnya, Go Chin Talu dan Lengki Lumi yang menyaksikan hal itu jadi girang bukan main. Mereka mengharapkan pahlawannya itu bisa menyerang pada sasarannya dengan tepat, sehingga William Tochoo bisa dicelakainya dan dibuat tidak berdaya. Akan tetapi harapan mereka itu merupakan harapan kosong belaka. Karena di saat itu, waktu golok hanya terpisah beberapa din saja dari sasarannya, tidak terduga sama sekali William Tochoo mengambil tindakan yang mengejutkan, yaitu kedua tangannya tetap menindih kekuatan tenaga kedua lawannya, sedangkan kaki kanannya tahu-tahu telah melayang ke belakang. Gerakan kaki dari William Tochoo begitu cepat dan di luar dugaan sama sekali, malah tahu-tahu tangan dari penyerang gelap itu telah kena ditendang dengan keras. Orang itu merasakan tangannya kesemutan dan tahu-tahu belum lagi dia menyadari apa yang terjadi, goloknya telah terbang dari cekalan tangannya, malah tubuhnya sendiri ikut melayang ke tengah udara. Ketika tubuh orang itu meluncur jatuh di atas genting, tubuhnya itu amblas masuk ke dalam dengan menghancurkan genting dalam. Jumlah yang banyak, dan terdengar suara pekitnya, suara jerit kesakitan bercampur perasaan kaget. William Tochoo sama sekali tidak merubah Kero untuk menindih kedua lawannya itu, dia terus juga mengempos semangatnya. Karenanya, seketika itu juga Go Chin Talu dan Lengki Lumi yang semula tengah gembira dan bergirang hati sebab menduga salah seorang pahlawannya akan berhasil menyerang William Tochoo, berbalik jadi menurun semangatnya. Karena selain orang mereka itu telah dirubuhkan dengan kegagalannya menyerang, justru sekarang tenaga William Tochoo yang menindih tenaga mereka tampak semakin kuat dan dasyat saja. Tubuh Go Chin Talu dan Lengki Lumi sampai gemetaran, karena mereka harus mengerahkan seluruh tenaga yang ada pada mereka. Dan juga tampak mereka telah menginjak retak genting-genting itu. Jika saja genting-genting itu pecah dan hancur, miscaya akan membuat mereka kehilangan keseimbangan tubuh. Dan waktu itulah mereka akan bercelaka sebab dengan lenyap keseimbangan tubuh dan kuda-kuda kedua kaki yang tergempur berarti sulit bagi mereka untuk mengerahkan tenaga dalamnya, dan mereka akan tertindih oleh kekuatan tenaga dalam lawannya. William Tochoo berulang kali memperdengarkan suara tertawa mengejek, tampak dia juga telah menindih semakin kuat. Butir-butir keringat memenuhi kening dan muka William Tochoo. Namun keadaan Gochintalu dan Lengkilumi pun semakin parah, juga keringat membasai tubuh mereka yang mulai gemetaran. Dan dibarengi dengan suara kerak di mana genting tempat mereka berpijak itu telah hancur pecah, tubuh mereka amblas ke dalam dan di saat itulah lenyap keseimbangan tenaga mereka, karenanya di waktu tenaga dalam dari William Tochoo menghantam terus keduanya telah terluka di dalam yang cukup parah. Di kala tubuh mereka telah tiba di lantai dalam ruangan di bawah genting yang hancur itu, muka mereka berdua pucat pias, di samping itu pula keduanya telah memuntahkan darah segar yang banyak sekali dan berulang kali. William Tochoo tidak membuang-buang waktu lagi, tubuhnya telah meluncur turun juga untuk menyusul. Karena William Tochoo dalam kesempatan ini bermaksud untuk menurunkan tangan kematian pada kedua lawannya itu. Maksudnya di saat lawannya tersebut tidak memiliki kesempatan memberikan perlawanan lagi, William Tochoo ingin menghabisi nyawa mereka. Waktu tubuh William Tochoo tengah meluncur turun dari lubang bekas hancuran genting di mana tubuh Gochintalu dan Lengkilumi tadi meluncur jatuh, Tampak Lengkilumi dan Gochintalu tengah berdiri memuntahkan darah segar. Tanpa beraya lagi, cepat luar biasa tangan William Tochoo telah melayang. Gerakannya ini hebat bukan main, selain cepat juga tenaga dalam yang dipergunakannya sangat kuat sekali. Angin serangannya itu telah meluncur dahsyat sekali. Gochintalu dan Lengkilumi jadi mengeluh, karena walaupun bagaimana mereka tidak bisa memberikan perlawanan lagi. Sekarang, mereka hanya pasrah untuk menerima kematian di tangan William Tochoo belaka. Girang bukan main hati William Tochoo karena melihat kedua lawannya tidak mungkin terhindar dari tangannya, dan berarti tidak akan berhasil membunuhnya. Akan tetapi waktu tangan William Tochoo meluncur semakin dekat, di samping itu juga dia tengah mengempos menambah kekuatan tenaga pukulannya, mendadak sekali menyambarnya juga selendang putih yang cukup lebar. Angin yang menyambar ke arah tangan William Tochoo itu tidak lain dari selendang tersebut, dan selendang putih itu digerakan oleh sesosok tubuh dengan gerakan yang gesit sekali. Sesosok tubuh itu adalah seorang manusia bertubuh tinggi besar dan tampaknya memiliki kekuatan wakangnya sangat dasyat. Waktu William Tochoo menarik pulang tangan dan serangannya dengan gusar, di saat itulah dia mengenali bahwa orang tersebut adalah seorang lama yang pernah berjumpa dengannya, tidak lain dari Tia Chu Hoatong. William Tochoo pernah ketemu muka dengan alama yang jadi koksul negara itu di istananya Pangeran Galik beberapa waktu yang lalu. Tia Chu Hoatong setelah berhasil menggagalkan serangan maut William Tochoo kepada Gochintalu dan Lengkilumi dan tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Bagus! Bagus! Rupanya ada orang Kepang yang hendak mencari urusan dengan orang-orangku. Hem, apakah kau telah memiliki enam kepala dan dua belas tangan sehingga berani? Bentrok dengan pihak kerajaan sambil berkata begitu, Tia Chu Hoatong mengawasi bengis sekali pada William Tochoo. Sedangkan pengemis tua ini pun tidak mau kalah dengan lawannya, memperdengarkan suara tertawa yang nyaring penuh ejekan, katanya, ku kira siapa, tidak taunya hanya seorang kerbau gundul saja. Mari! Mari kita bermain sepuas hati dan berbareng dengan perkataannya itu, tampak William Tochoo tidak berdiam diri saja, karena dengan menggerakan tenaga luekangnya, tampak kedua tangannya telah digerakan dengan serentak. Akan tetapi Tia Chu Hoatong seorang kok sumongol yang telah memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, terlebih lagi dia pun telah mahir dengan ilmu andalannya, yaitu Soboch. Ilmu yang sangat hebat dan aneh. Sekarang menyaksikan William Tochoo menyerangnya dengan serangan yang begitu kuat dan hebat, tidak beraya lagi Tia Chu Hoatong menggerakkan selendangnya yang berwarna putih. Selendang putih itu memang merupakan sebagian dari jubah Tia Chu Hoatong dan terbuat dari kain belaka, akan tetapi di tangan Tia Chu Hoatong, kok su yang memiliki kepandayan sangat tinggi itu, kain tersebut telah berubah sifatnya bisa lunak dan keras. Jika dipergunakan dengan tenaga lunak, akan selunak kapas, akan tetapi jika memang kain itu dipergunakan dengan tenaga yang bersifat keras, akan sekeras lapisan dan lempengan baja belaka yang bisa menghancurkan lawan dengan sekali hantam saja. Selendang kain putih itu menyambar ke arah batok kepala William Tochoo, menyebabkan tiang lop pengemis yang memiliki kepandayan tinggi itu harus menarik pulang serangan dan tenaganya. Dia pun mengelakkan diri ke samping kanan. Akan tetapi belum lagi William Tochoo sempat untuk merubah karena menyerangnya, waktu itu selendang kain telah berubah arah sambarannya. Jika semula memiliki sifat yang keras sehingga menyerupai lempengan baja, sekarang selendang kain itu telah berubah menjadi lunak sekali, seperti juga seekor ular yang menyambar akan melilit batang leher William Tochoo. Kagum juga William Tochoo menyaksikan kepandayan lawannya yang telah mencapai puncak kesempurnaan seperti itu. Namun William Tochoo sama sekali tidak merasa jeli atau gentar, malah dengan cepat dia telah mengulurkan tangan kanannya. Dia menyambar akan mencekal dan membetot selendang putih itu. Akan tetapi, selendang putih tersebut bagaikan memiliki metu saja. Waktu tangan William Tochoo menyambar akan mencekal dan membetotnya, justru waktu itu selendang itu telah berbalik arah kembali ke arah Tia Tsuho Ato. Kekuatan tenaga yang terkandung dalam selendang putih itu memang bisa berubah menurut kehendak hati dari Tia Tsuho Ato. Dengan demikian, sekarang setelah ditarik pulang, selendang putih itu kembali merupakan kain belaka yang lemas tidak mengandung kekuatan apapun juga. William Tochoo mengawasi tajam sekali. Hem, kepandaianmu ternyata cukup tinggi serunya. Sembari dengan seruannya, William Tochoo telah melompat dengan sebat, kedua tangannya juga meluncur menyerang beruntun sampai lima jurus. Tia Tsuho Ato memperdengarkan suara tertawa dingin. Lebih bijaksana jika kau menyerahkan diri secara baik-baik untuk diadili oleh kami terdengar Tia Tsuho Ato mengejek. Hem, jika memang engkau berkepala batu, tentu engkau akan bercelaka dan menemui kematian dengan Ker yang tidak mengembirakan setelah berkata begitu. Tia Tsuho Ato beruntun mengelakkan diri dari setiap serangan yang dilancarkan oleh William Tochoo. Dan kemudian dalam suatu kesempatan, selendang putihnya itu seperti juga seekor ular yang menyambar telah melibat kedua tangan William Tochoo. Tercekat hati William Tochoo, karena dengan terlibat sepasang tangannya, jelas dia tidak bisa memergunakan sepasang tangannya itu buat membalas menyerang. Dalam waktu hanya beberapa detik itu, William Tochoo telah mengambil keputusan yang dekat. Tau-tau dia telah menjejakan sepasang kakinya, tubuhnya telah melompat menerjang kepada Tia Tsuho Ato. Karena sepasang tangannya tengah terlibat oleh selendang pendekta yang menjadi koksu negara Boan Tsu tersebut. William Tochoo menggantikannya dengan kedua kakinya yang menendang dengan beruntun bagian-bagian yang bisa mematikan tubuh. Lawannya akan tetapi Tia Tsuho Ato dengan memperdengarkan suara tertawa mengejek mengelakkan diri ke samping kanan, sedangkan selendangnya itu tetap melibat kedua tangan William Tochoo. Di waktu tubuh William Tochoo tengah melayang di tengah udara dan sepasang kakinya itu gagal dengan serangannya. Tiap Tsuho Ato pun tidak mensiasiakan kesempatan seperti itu, dia telah menghentakan selendang putihnya itu yang telah disaluri tenaga luekangnya, sepasang tangan William Tochoo terbetut kuat sekali. William Tochoo juga bukan seorang yang berkepandayan lemah, di dalam Kepang dia merupakan salah seorang tokoh yang memiliki kepandayan tertinggi. Bahkan Pang Cu Kepang sendiri, yaitu Yahlu Chen menghormatinya benar. Sekarang menghadapi bahaya yang tidak kecil buat keselamatan dirinya dengan sepasang tangan yang terlibat oleh selendang putih dan ia telah ditarik sehingga kehilangan keseimbangan tenaga. Dan tubuhnya cepat bukan main, William Tochoo melakukan gerakan melentik tanpa menantikan tubuhnya terbanting di lantai. Dengan demikian, bila menolong dirinya tidak sampai terbanting, dia berdiri di atas kedua kakinya. Tiap Tsu Ho Atong menyaksikan gerakan lawannya, memperdengarkan tertawa dingin. Dia menghentakan lagi selendang putihnya itu. Karena gentakan yang dilakukan oleh Kok Su Negara itu disertai dengan kekuatan tenaga luekangnya yang dasyat, dengan sendirinya tenaga itu membuat tubuh William Tochoo berjumpalitan lagi. Malahnya William Tochoo merasakan sepasang pergelangan tangannya dilibat oleh selendang putih itu seperti akan remuk, akibat kuatnya libatan selendang putih yang mengandung tenaga luekang yang dasyat. Sambil mengeluarkan seruan gusar, William Tochoo berusaha mengerahkan seluruh tenaganya pada pergelangan tangannya, telah membetut kedua tangannya dari lilitan selendang putih itu, maksudnya ingin menarik robek selendang itu. Akan tetapi gerakan yang dilakukan oleh William Tochoo ternyata gagal sama sekali. Selendang itu memiliki kekuatan yang sangat mengagumkan, dan tubuhnya berjumpalitan. Hal ini tidak tertolong lagi, di mana William Tochoo jadi terbanting keras sekali, sehingga dia merasakan matanya berkunang-kunang. Cepat bukan main tiatu ho atong menghentak lagi, dia ingin mengulangi bantingannya itu. Akan tetapi William Tochoo juga tidak manda dan berdiam diri saja, dia telah mengempos semangat dan tenaganya berusaha bertahan, agar dirinya tidak kena dibuat terpelanting pula. Waktu itu tampak tiatu ho atong telah mengerahkan tenaga dalamnya lagi, maksudnya ingin membuat William Tochoo terjengkang. Tiga kali dia mencoba dengan usahanya itu, namun gagal. William Tochoo telah berhasil memasang kuda-kuda kakinya sehingga sedikit pun tubuhnya tidak bergeming oleh tenaga hentakan tiatu ho atong. Rupanya kok senegara itu jadi penasaran. Dengan diiringi oleh suara bentakan mengguntur, dia menghentak lagi menarik selendangnya, dengan menambah kekuatan tenaga luokangnya. William Tochoo sendiri merasakan hebatnya tenaga tarikan tersebut. Akan tetapi dia tetap berusaha memberikan perlawanan dengan menahan diri, kedua kakinya berdiri tegak dengan kuda-kuda yang kokoh dan kuat. Ketika dia merasakan betapa tenaga koksu itu membetul semakin kuat, William Tochoo segera memutuskan untuk mengambil tindakan dekat. Waktu tiatu ho atong tengah menarik pula dengan menambah kekuatan tenaga dalamnya, William Tochoo tiba-tiba menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya dengan gesit dan ringan, karena tenaga melompatnya ditambah dengan tenaga tarikan dari tiatu ho atong, membuat William Tochoo menerjang kepada tiatu ho atong dengan kecepatan seperti angin. Tiatu ho atong tidak menyangka akan kenekatan lawannya. Waktu melihat tubuh William Tochoo menerjang padanya, dia tercekat hatinya, namun sebagai seorang yang memiliki kepandaian telah tinggi, dia tidak menjadi gugup karenanya. Sepasang tangannya tiba-tiba meluncur memapaki tubuh William Tochoo.